Halo teman-teman, welcome back with me Oke teman-teman, jadi di video kali ini sesuai judul Aku itu mau ngejawab pertanyaan dari teman-teman Yaitu Q&A yang udah aku bikin kemarin di instastory aku Jadi aku itu mau ngejawab dong sejujurnya Terima kasih buat kalian yang udah ikutan Q&A-nya Yang udah always support aku, aku itu sayang kalian Nah disini aku juga mau sekalian ngasih tutorial bagaimana aku ngecatok rambut aku ini Karena banyak yang nanya kok bisa serapi itu gitu Jadi aku disini mau ngasih tutorial bagaimana ngecatok rambut pendek Jadi langsung aja Sebelumnya kalian itu harus panasin dulu catokan kalian Jadi disini aku tuh gak pake vitamin rambut Karena kebetulan vitamin rambut aku itu lagi habis Jadi aku gak pake hair treatment Jadi yaudah Tapi disini aku mau kasaran sama kalian Vitamin rambut apa yang bagus Nah aku sekarang itu aku lagi pake ini Nah aku lagi pake itu Tapi karena udah habis yaudah nanti rencananya aku mau ganti menjadi ini Nah aku mau gantiin jadi itu Jadi terserah kalian mau pake yang setara yang gue ini yang mana Kalau kalian itu takut rusak gak cocok sama rambut Jadi disini aku mau saranin kalian itu pake abyss aja Yang ini Nah kalian pake itu aja Karena itu cocok buat semua rambut Dan aku udah pake itu pas aku sekolah dulu Dan bikin rambut jadi lebih sehat Dan kayak lebih licin gitu Kayak lebih lembut gitu guys Nah jadi Yaudah disini aku udah panasin coba paninnya Nah jadi disini aku mau jawab pertanyaan sebelum panas Aku tuh mau jawab pertanyaan yang pertama dulu Pertanyaan yang pertama itu dari Ed Cindi Margrta Cindi Margrta Kenapa rambutnya dipotong kak? Hmm Ini tuh pertanyaan yang sangat banyak sekali Karena semalam semenjak aku tuh bikin story Tapi rambut aku segini Langsung banyak yang nanya Kenapa rambut aku tuh dipotong banyak sekali Jadi aku mau ngejak Aku tuh mau potong ini Ngepotong ini bukan karena apa Aku itu cuman pengen aja gitu Karena dari dulu itu rambutnya itu panjang Ini gak pernah sependek ini Jadi aku mau ngembak sekali aja gitu Lagian aku juga mau sekalian ini Ngeretain sama kuni aku Biar nanti kalau udah panjang Itu sejajar sama kuni Itu aja sih Bukan karena apa-apa Itu bisa ngecewak pertanyaan kalian semua Oke Nah selanjutnya Pertanyaan yang kedua itu dari Eksar Mauli SNG128 Ceritain dong ke awal ketemu sama pengabitnya Oke jadi sebelumnya ngejawab Aku tuh mau Ini udah panas soalnya Jadi disini yang pertama itu Harus kita sisir dulu ya Biar gampang dicatoknya Tapi pastiin dulu kalian itu Udah pake vitamin rambut Nah jadi pertama Karena rambut aku udah pendek Aku ngambilnya itu langsung dari sini dulu Terus aku bikin kayak gini Kayak gini Aku tahan Terus aku ini Biar dia tuh masuk ke dalam gitu Nah Itu jadi kayak gini Tapi aku kadang Sampai dua kali Sampai tiga kali Nah biar dia tuh tahan lama Nah kira-kira kayak gini Nah selanjutnya Kita ke rambut yang ini Jadi kalau kalian rambut pendek Jangan sedih Gak bisa catok Bisa juga kok Kayak aku lihat Nah terus Kita bikin Kedalam gitu Nah Caranya sama Catoknya kayak rambut pandang gitu Tapi ini karena pendek Jajah gak Tinggal di ini Nah jajah Nah Kan jajahnya kayak gini Itu masuk ke dalam gitu guys Oke Nah disini aku mau ceritain Pertama aku tunggu itu Jadi dulu Waktu SMP Waktu SMP kelas tiga sebenarnya Kita itu udah komen-komenan gitu Waktu SMP kelas tiga Tapi belum kenal gitu Kita cuman kenal di media sosial gitu Di facebook gitu Kebetulan aku disitu upload Kayak lukisan gitu Jadi dia minta dilukis gitu Nah jadi Kita disitu komen-komenan Nah terus Setepas Pas disitu Aku itu mau masuk SMA gitu Jadi disitu kita komen-komenan Terus tempat chattingan gitu Itu masih kayak Chattingan dia itu masih kayak Basi-basi gitu Nah Tapi setelah Itu kita tiba-tiba lost contact Dan Setelah masuk SMA Ketulan aku tuh Kemarin itu gak lolos di negeri Jadi aku tuh masuk lost contact Kebetulan Itu sekolah dia gitu Jadi Yaudah Disana Mungkin dia masih ingat aku gitu Aku juga masih ingat gitu sama dia Tapi Belum pernah jumpa gitu Kayak cuman Dulu cuman komen-komenan gitu Waktu aku masih SMP Nah Tapi setelah SMA Mungkin dia itu cari tau gitu Dia itu mungkin masih ingat gitu Terus dia tertanya langsung Dari tau aku Terus disitu aku kan masih punya pacar Nah jadi disitu dia itu gak berani gitu Gak berani lagi gitu Ke cetakku Jadi tiba-tiba Eh tiba-tiba Tiba waktunya Aku pulas 2 SMA Aku udah putus dari pacar aku Dia tau aku putus Terus dia langsung pulas 5 Ngecet aku lagi Terus kita dekat lagi Terus kita Yaudah terus dia negeri aku Terus jadinya Gitu deh ceritanya Sebenarnya lucu sih Sebenarnya dulu Kita itu udah pernah Komen-komenan gitu Waktu aku masih SMP Dia pas 2 SMA Tapi disitu Belum pernah jumpa Terus disitu juga Kayak Gimana ya Masih Canggung-canggung gitu Terus gak nyangka Tiba-tiba 1 SMA gitu Terus dia cari tau Yaudah Tapi dia itu berani Mecet aku lagi Itu pas kelas 2 SMA Jadi lost contactnya tuh lama Oke selanjutnya Aku mau ngecatuk yang ini Pertama kita lurusin gini dulu Lurusin gininya Nah terus Dibeng Ditarik gini Tuh kan Dia tuh jadi kayak Masuk ke dalam gitu Jadi remutan aku Sekarang Karena udah pendek Jadi gak bisa Dikerli lagi Cuman dimasukin ke dalam Gini aja Jadi gak bisa Dikerli lagi guys Oke Selanjutnya Pertanyaan yang keempat Dari Adapri Apa nih Dari Adaprin Tifnia Undercore Kak udah balikan belum Sama Kak Abed Kenapa sih Potong rambut Padahal Bagusnya panjang Gitu Gitu Kenapa balikan ya Gitu kan gak pernah putus Gitu Gitu kemarin itu Cuman berantem gitu Kalau balikan sih Udah Kalau balikan kayaknya Balikan itu Untuk yang Tapi kita tuh Kan gak ada Jadi kita tuh Cuman berantem gitu Kalau balikan Mungkin dia Salah ketik Mungkin maksud dia tuh Balikan ya Kalau balikan sih Udah Gak lama Balikannya Terus kenapa Potong rambut Udah tadi ya Di jawab Nah Selanjutnya Dari Ad Yang pertanyaan Yang kelima Dari Ad Sagala Fitriya Alfa Nah Pertanyaannya tuh Pak Jamsambang Abed Udah berapa tahun Kak Dan pernah gak sih Putus nyambung gitu Nah Akhirnya tuh Pacarannya itu Udah mau jalan 3 tahun Sekarang itu Udah 2,5 tahun Nah Pernah putus nyambung Gak pernah Kalau kita berantem Paling Cuman Diam-diaman Jadi gak pernah langsung Ngomongin putus gitu Aku mau Kita lurusin gini Terus 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 Oke Nah Kan jadi masuk ke dalam gitu Selanjutnya Pertanyaan yang ke Berapa ya Kelima Kelima kayak Pertanyaan yang kelima dari Ad Aris Sinaga 12345 Kakak gak kuliah Kak tahun ini Kakak mau nyoba PTN Atau mau fokus ke Youtube Aja Aku sekarang Gak kuliah Tapi tahun ini Mau nyoba Aku udah daftar Dan aku tujiannya Tanggal 5 Juli Jadi Yah Aku Nanti rencananya Aku mau kuliah Sambil nge-Youtube Gitu guys Jadi Aku gak tinggalin Youtube aku Dan aku juga Gak tinggalin kuliah Gitu Pengen kuliah juga Dan nanti sambil nge-Youtube Itu sih rencananya Oke Selanjutnya Dari Tapi sekarang disini Udah siap Jadi aku mau lanjut ke sini Ini terus Di Ini lagi Di Kayur Sin dulu Gini Oke Nah Dini Sudah siap Nah Selanjutnya Kita Ad Cynthia NDK2 Kakak pacaran Sambang Abit Mandang apa Sikap Ini Pertanyaan Yang sangat Mendalem Gitu Kalo gitu Cuman Ngeliat Kalo Ditu Baik Terus Dia tuh Perhatian Dia tuh Juga Sayang keluarga Dia juga Sayang sama aku Seperti dia Menyayangi keluarganya Gitu Jadi Dia tuh Gak pernah Membeda-bedakan Gitu Jadi Dia tuh Beda Sama Cowok-cowok Yang udah Pernah Jalan dihubungan Sama aku Gitu Dia tuh Beda banget Makanya Itu yang bikin aku Sayang sama dia Dan Kayak Pengen bertahan Sama dia Jadi sekarang Juga kan Udah dewasa Jadi gak Perlu lagi Putus-putus Gitu Jadi aku tuh Mau pertahani Yang sekarang aja Terus Aku tuh Aku tuh Suka Karena dia itu Orangnya tuh Apa Gak pelit Gitu Dia tuh Rangnya gak pelit Jadi aku tuh Suka cowok yang gak pelit Aku gak suka Kalau cowok itu Terlalu perhitungan Itu aja sih Dari dia Terus Selanjutnya Dari Eddenis Patriciano Sinaga Panjang banget Namanya Cantik Katanya Makasih Oke Selanjutnya Aku mau ngecatuk dulu Soalnya Tinggal beberapa Pertanyaan lagi kok Nah Ini kita lurus Terus Ditarik kesini Buat kamu yang Takut rambutnya rusak Kamu pakai vitamin aja Gak apa-apa Aku mau ngemiapin Catuknya dulu Biar nanti Tinggal jawab pertanyaannya Udah biasanya Aku ngecatuk Cuman kayak gini aja Yang di belakang Cuman aku gini-giniin aja Biar dia itu agak Kedalam gitu Nah Kira-kira aku kayak gini aja Sih ngecatuknya Buat yang bilang Kak Kok jadi aku yang sedih Aku itu senang Ternyata masih banyak yang Respect gitu Padahal cuma masalah rambut Aku itu seneng banget Selalam Ngebacanya banyak banget Yang ngomong kayak gitu Terus banyak banget yang bilang Kak Rambutnya itu sayang Dikotong gitu Berarti mereka itu Masih respect gitu Padahal ini kan hal kecil gitu Yaudah itu sayang kalian pokoknya Makasih buat kalian Udah support Oke Kita langsung aja Menjawab pertanyaan yang selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Dari Ramula underscore estek Kenapa bisa kepikiran Buat channel youtube sendiri Mir Terus harapannya Kedepannya gimana Sebenarnya ini sih Berawal sih Dari Bangabit gitu Dia itu kayak Ngelecehin gitu loh Bukan ngelecehin Tapi kayak Itu ada temen aku Yang kayak Bisa nge-youtube gitu Terus dia itu Masih Baru juga gitu Terus dia bilang sama aku Masa kamu gak bisa kayak gini sih Gitu Kenapa Kenapa kamu gak coba aja Gitu Terus aku bilang susah gitu Aku kan belum ngerti ngedit gitu Kamu belum nge-ngelecehin Udah langsung nyerah gitu loh Terus yaudah Aku gak mau di Dia Aku mau nunjukin gitu Sama dia Kalau aku bisa Yaudah Jadi aku disitu Langsung buka-buka youtube Bagaimana cara ngedit gitu Aku buka Aku buka Jadi aku temu tutorial-tutorial ngedit video Itu udah aku belajar-belajar Terus aku Bikin video youtube aku Kalian bisa liat Video pertama Youtube aku itu Masih kayak agak Kaku gitu Jadi yaudah Terus aku bikin youtube aku Nah Disitu aku tuh Belum paham-paham ngedit gitu Jadi Tapi aku terus belajar Gitu guys Tapi Kalau Dari dulu Dia tuh udah Kasih aplikasinya sama aku Tapi gak pernah aku pake Aplikasi editnya Karena aku Gak ngerti Aku juga takut ngebukanya gitu Tapi semenjak aku Belajar itu dari youtube Belajar Ngedit video dari youtube Jadi aku buka aja aplikasinya Terus aku ngelajarin Aku ngelajarin Terus aku bikin youtube Aku bikin video aku Yaudah Jadi Awalnya sih Dari itu Karena Bang Abid bilang Kamu gak bisa kayak gini Gampang kok Kamu belum Aku udah nyerah Kan kita jadi ngerasa Ini gitu Yaudah Jadi aku Coba aja gitu Tapi Puji Tuhan Kita bisa sampe sekarang Meskipun masih 1k Tapi aku tuh udah seneng banget Karena Ngedapatin subscriber sebanyak itu Sangat susah guys Ngebangun youtube itu Sangat susah Oke Terus Selanjutnya harapan Yang pasti harapannya itu Yang baik-baik aja Gak pernah ya Ada harapan yang buruk-buruk gitu Harapan seseorang Nah wishnya itu Aku tuh cuman pengen Semoga makin berkembang Semoga juga Makin banyak yang support Dan Makin sukses gak pokok Amin Oke selanjutnya Dari Mestri Anis Ya lo Cuman lo bilang Kakak cantik Sukses terus Makasih Mestri Ani Terus dari Evli Oktavera Utahayan Ceritakan pada pasanganmu Serinci mungkin Tentang kisah hidupmu Selama 4 menit Bisa gak kak? Ceritain pada pasanganmu Serinci mungkin Tentang kisah hidupmu Itu gak mungkin deh Karena setiap Aku itu ada masalah Aku itu pasti bakalan Cerita samanya Setiap apa tentang hidup aku Aku itu pasti bakalan Cerita samanya Jadi gak mungkin Aku ceritain di depan kamera gini Jadi itu gak mungkin Itu Privasi aku aja Sama dia Gitu terus Karena setiap orang itu Punya privasi guys Jadi Kemungkin lah ya Jadi Sorry Oke selanjutnya Dari Claudia rumah horbo Kak Kuncinya langgang Dengan jarak sejauh itu Kayak mana sih kak? Nah ini tuh banyak banget Yang nanyain Itu caranya tuh Saling percaya aja Terus Kalau kalian misalnya Kalian itu berantem Apalagi LDR Jangan deh Sosok mau minta putus gitu Apalagi LDR Kalaupun mau putus Ngomongnya tuh langsung aja gitu Jangan pas LDR Pokoknya kalau berantem Usahain Ada yang ngalah Terus baikan gitu Ngalahin ego masing-masing gitu Jangan saling ego-ego Ujungnya Perpisahan Jadi Pokoknya Saling percaya Terus itu Terus ada komitmen guys Komitmen yang paling utama Karena Hubungan tanpa komitmen itu Kayak Gimana ya? Kayak Nanti terombang-ambing gitu Jadi Kalau udah ada komitmen Jadi kita tuh Mau putus Mau apapun Jadi susah gitu Jadi kita Bukan pikir panjang gitu guys Nah oke Pertanyaan yang terakhir Kak Bagi caranya dong Biar cepat ngelupain mantan Nah Cara cepat ngelupain mantan Kamu Buang Barang-barang yang berkaitan dengan dia Yang misalnya yang dia kasih Boneka Langsung dibuang aja Dibuang atau enggak Dikas sama Saudara gitu guys Kalau enggak tiga dibuang Dikas sama saudara Nah Terus yang kedua Jangan pernah stalking-stalking gitu Terus Yang ketiga Kamu harus bisa berusaha Ngelakuin aktivitas kamu Yang bisa kamu lakuin Yang bermanfaat Itu bakalan bisa perlahan Ngelupain dia Nah terus Misalnya Kalau ada cowok yang dekatin kamu Enggak usah sosok nutup Nutup hati Aduh aku Masih Belum on dari mantan aku Jadi aku itu Enggak mau Bahas chat kamu Enggak usah sosok gitu Kamu itu Opini aja Tapi Kalau bisa Enggak usah terlalu berlebihan dulu Nanti Kalau udah makin dekat Makin dekat Yaudah Kalau kamu udah makin tau dia Yaudah Jalani Gitu Nah jadi Itu aja sih Menurut aku Nah jadi Yaudah aku rasa begitu aja Video aku kali ini Semoga bermanfaat Buat cara catokannya tadi Buat yang rambut pendek Yaudah caranya sejidung Nah Sekiranya bisa lihat dong Nah oke teman-teman Aku rasa itu gitu dulu Untuk join eh hari ini Terima kasih buat kalian yang udah ikutan Terima kasih juga buat yang udah nonton Thanks for watching Don't forget like, comment, and subscribe And see you in my next video Bye 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 selamat menikmati